selamat menikmati cara memasaknya bahan-bahannya siapkan 8 butir bawang merah 6 siung bawang putih 3 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk 4 lembar daun pandan 2 batang serai 1 ruas lengkuas cabai rawit atau cabai burung secukupnya siapkan juga 4 papan petai 100 gram teri goreng iris bawang merah potong-potong bawang putih geprek serai dan lengkuas buang tulang daun jeruk panaskan minyak secukupnya untuk menumis bumbu-bumbu masukkan bawang merah bawang putih masukkan semuanya diaduk supaya tidak kosong tumis bumbu sampai rayu dan harum masukkan petai setelah ditumis sampai layu dan harum angkat tumisan bumbu kemudian siapkan 500 gram beras yang sudah dicuci bersih masukkan ke dalam rice cooker tambahkan dengan 900 cc air atau santan dari 1 butir kelapa jadi boleh pakai air putih saja atau mau pakai santan juga bisa sesuai selera tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk diaduk-aduk supaya tercampur rata kemudian masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi minyaknya jangan dimasukkan ya aduk semua bahan supaya tercampur rata masukkan sebagian teri masukkan ke rice cooker dan tekan tombol cook masak sampai matang selama memasak ketika sudah keluar uap panas dari rice cooker nasi harus diaduk supaya matang merata kalau tidak diaduk matangnya tidak merata nah ini nasi niwetnya sudah matang harum sekali wangi dan mantul aduk nasi supaya tidak memadat untuk penyajian silakan tambahkan teri goreng dan petai terima kasih sudah melihat video tutorial cara memasak nasi niwetri semoga bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati